selamat menikmati yang sebelumnya cerita yang berjudul Senandung Seduh Lembayung Senja bagian terakhir buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya oke, tidak usah lama-lama bagaimana keseruan kisah ini kita langsung saja ke ceritanya Senandung Seduh Lembayung Senja Langit mulai memerah perbatasan siang dan malam pun kembali terlihat ingatanku akan rani membulatkan tekadku untuk meraih tujuanku di gunung ini walaupun aku belum pernah kesini entah mengapa aku merasa sudah ada yang menuntunku untuk menemukan apa yang aku cari dengan perasaan itu aku merasa yakin untuk berjalan sendiri terpisah dengan pendaki lainnya selangkah demi selangkah aku memulai jalur pendakian yang cukup terjal ketika malam semakin pekat aku merasakan banyak sosok yang memperhatikanku dari balik pepohonan aku tidak memperdulikannya hingga satu saat cahaya bulan tertutup dengan awan suasana hutan menjadi semakin kelam aku menahan rasa takutku hingga satu-satunya jalur yang aku lewati dihadang oleh sosok makhluk terbungkus kain kafan lusuh dengan sisa noda darah yang ada di tubuhnya pok pokok aku terjatuh dan memaksa diriku menjauh dari makhluk itu namun ketika menoleh ke belakang makhluk serupa sudah mendekatkan wajahnya yang penuh belatung ke arahku satu persatu makhluk serupa bermunculan mengelilingiku terlihat satu diantaranya yang paling berbeda dengan kain kafan yang berwarna hitam menoleh ke arahku dengan bayaran yang kamu bawa kamu bisa mendapatkan kekayaan dan kesetiaan seluruh pasukanku ucap makhluk itu melalui pikiranku semula aku merasa takut namun ucapan pocong hitam itu mengingatkanku akan perkataan kakek tua tadi bahwa aku hanya boleh bertransaksi dengan sosok harimau tubuhku masih gemetar namun aku tetap memaksakan diri untuk berlari menerobos melewati sosok makhluk-makhluk itu beberapa pos pendakian ku lewati hingga tiba di sebuah sabana di tempat ini inderaku semakin sensitif kali ini makhluk halus berwujud prajurit mengelilingiku terdengar sayup-sayup di sekitarku seolah suara peperangan yang berlangsung terus menerus terlihat selama di tempatku itu makhluk halus itu terus berlutut seolah menawarkan kesetiaannya namun aku tetap pada pendirianku dan meninggalkan mereka setelahnya aku sampai di pos 5 tempat beberapa kemah telah didirikan karena memang tidak ada shelter di sini banyak pendaki telah beristirahat namun aku mulai merasa aneh rasa lapar haus dan lelah sama sekali tidak kurasakan hingga aku memutuskan untuk terus berjalan kali ini sebuah percabangan terlihat di hadapanku sebuah pohon semara yang tinggi membelah jalur hingga berbagi menjadi dua aku merasa bahwa jalur tergelap lah yang harus aku lewati namun seekor burung jalak mencoba menghalangiku melewati jalur itu berkali-kali aku menghindarinya tapi burung itu terus menghadang di depanku hingga akhirnya aku terus memaksa maju untuk melewatinya di ujung percabangan sebuah padang ilalang yang luas terbentang di depan namun tidak ada apa-apa disini tidak seperti kejadian saat pocong dan prajurit tadi menghabiriku ternyata keheningan yang aku rasakan ini tidak bertahan lama ayam cemani yang aku bawa tersadar dari tidurnya sepontan ia berkokok dan menggema ke seluruh tempat itu seperti sebuah takbir kabut yang menghilang perlahan terlihat makhluk halus dengan berbagai wujud menghabiriku samar-samar terasa di kakiku seekor ular yang melilit mencoba menaiki tubuhku aku berusaha mengusirnya namun ternyata itu adalah ekor dari setan berbentuk wanita berkulit hitam pekat yang menghabiriku apa yang kamu cari aku bisa memberikan suara berbisik terdengar dari mulut makhluk yang mendekat ke telingaku perlahan sebuah penglihatan muncul disitu terlihat Rani dan beberapa wanita lain sedang melayaniku di sebuah ruangan tidak tidak bukan itu ini ilmu yang lebih hebat dari yang dilakukan manusia musuhmu itu sekali lagi makhluk itu berusaha menarik perhatianku namun aku tetap pada pendirianku aku berjalan meninggalkannya dan kali ini makhluk tinggi kurus dengan tangan dan kaki yang panjang menunduk arahku sebuah penglihatan kembali muncul kali ini terlihat tubuh lelaki yang bersama ibuku tubuh Reza dan teman-temannya mati dengan mengenaskan sebenarnya aku cukup puas melihatnya namun bukan itu tujuanku ke sini hingga akhirnya di ujung tempat yang dipenuhi keramaian khusus makhluk halus ini terlihat seekor harimau berdiri dengan gagah aku segera menuju ke sana namun terhenti dengan sebuah suara bayaranmu cukup menggiurkan anak muda apa yang kamu cari kali ini bukan makhluk halus melainkan sosok pria tua berbaju hitam seperti dukun dengan janggut panjang menghiasi wajahnya saya mencari ilmu yang bisa menghapus pelet mbah jawabku yang mulai merasa sedikit tenang setelah tahu ada manusia lain disini harimau itu bisa mengerimu kekayaan kekuatan pengasihan tapi itu tidak mampu menolong temanmu apakah kamu yakin jelas pria yang seperti dukun itu tapi tapi kakek tua yang mengarahkan ku kemari bilang agar saya bertransaksi dengan harimau itu harimau itu adalah ilmu tertinggi di gunung lau ini semua juru arah akan menunjukkan kepada mereka yang melakukan perjalanan gaib untuk menemui harimau itu bila kalian tidak tergoda kalian akan mendapatkan ilmu tertinggi itu sekali lagi dukun itu menjelaskan kepada aku lantas lantas kenapa mbah seperti kataku tadi dengan ilmu setinggi itu kamu akan menjadi kaya daya tarik dan kekuatan tapi itu tidak akan menyelamatkan temanmu aku menangkap yang dimaksud olehnya itu sama sekali tidak ada gunanya semua itu apabila aku tidak bisa menyelamatkan Rani terus mbah apa tidak ada ilmu yang bisa menyelamatkan teman saya itu setan lamu dia yang bisa nolongin kamu ucapnya sambil menunjuk makhluk tinggi dan kurus yang tadi sempat menghadangku mbah dia tadi menunjukkan kematian orang yang aku benci tidak ada hubungannya dengan Rani mbah aku merasa tidak setuju dengan dukun itu pasukan demit itu bisa menggantikan tubuh temanmu yang terkena ilmu hitam sehingga temanmu bisa selamat meski diserang berkali-kali dengan pelet itu tapi hanya itu kamu tidak akan mendapatkan kekayaan dan lainnya seperti yang bisa diberikan harimau itu sebuah penjelasan panjang disampaikan oleh dukun itu itu masuk akal aku langsung menyutujui cerita dukun itu dan segera menghampiri makhluk yang disebut setan lawu oleh dukun itu sebuah perjanjian hitam kulakukan ayam cemani yang aku bawa kuletakan dan segera disambar oleh lengan panjangnya makhluk hitam itu makhluk hitam itu menggigit leher ayam itu dan memakannya hidup-hidup terlihat darah yang menetes dari mulutnya juga berwarna hitam aku bertanya-tanya sebenarnya ayam apa itu sepertinya lebih dari segedar ayam cemani biasa perlahan rasa sakit yang amat sangat menyerang tubuhku rasa sakit itu semakin bertambah setiap setan itu menggigit ayam yang ia pegang aku hampir tidak bisa bertahan namun darah segar mengguyur seluruh tubuhku entah mengapa darah itu bisa menghilangkan rasa sakitku dan ketika darah itu membanjiri tubuhku bayangan ibu dan laki-laki yang bersamanya muncul di pikiranku cukup lama hal itu terjadi hingga aku kehilangan kesadaran namun ketika terbangun terlihat setan-setan itu mengelilingiku dan tunduk di hadapanku setelahnya mereka menghilang ketika pagi datang aku mencoba untuk bangun dan berdiri terlihat tidak ada lagi sisa-sisa pasar setan yang berada di tempat ini semua terlihat sepi seolah tidak ada kejadian apapun semalam aku merasa urusanku sudah usai dan segera meninggalkan gunung yang dipenuhi banyak misteri ini nandar nandar ibumu nandar ibumu teriak salah satu tetanggaku yang melihat kedatanganku mobil ambulans terlihat terparkir di depan rumahku aku segera berlari menuju rumah mencari tahu apa yang terjadi di pintu rumah aku dihentikan oleh seorang polisi mereka mencoba menenangkanku terlihat dari pintu dua jasad manusia ibuku dan laki-laki yang bersamanya telah meninggal dengan mata yang terbuka mas tunggu mas masnya anaknya ibu itu iya pak saya anaknya jawabku dengan singkat yang kuatnya mas ibu dan laki-laki yang bersamanya meninggal dan belum dapat kita simpulkan penyebabnya polisi itu mencoba menenangkan dan menjelaskan kepadaku aku melangkah masuk dan melihat kondisi mereka namun entah mengapa aku tidak merasa sedih seperti yang seharusnya tidak sesedih saat Reza menyakiti Rani di hadapanku kemarin namun samar-samar aku melihat sosok anak buah setan lawu berada di dekat jasad mereka hari berganti aku masih belum mengetahui keberadaan Rani yang dibawa pergi oleh Reza sepeninggalan ibu aku hidup sendiri tapi sepertinya sisa-sisa peninggalan almarhum kakekku masih cukup untuk aku hidup hingga lulus nanti aku sudah bisa hidup sendiri namun entah mengapa belum pernah seperti ini radio tengah malam kembali lagi bersama saya Ardian gimana cerita kiriman dari nander tadi gila gua merinding dengarnya cerita tentang seorang pelacur dan laki-laki hidung belang yang mati saling bunuh karena dirasuki arwah penasaran ya gua gak tau dah pengirim cerita bernama nander ini bisa dapat cerita dari mana yang pasti ini bikin merinding buat nander kalau ada cerita lagi jangan segan-segan kirim ke kami ya pasti gua bacain mendengar ceritaku dibacakan di radio tengah malam cukup membuatku terhibur setidaknya kini banyak yang mau mendengar ceritaku saat ini aku sudah sampai di sebuah villa dari informasi yang diberikan oleh orang yang pernah menjadi pesuruh di keluarga Reza villa yang cukup besar dengan banyak kamar yang memiliki jendela yang terlihat dari luar lokasinya cukup terpencil tempat yang bagus untuk berbuat hal bejat pikirku aku mengelilingi villa ini dengan berhati-hati aku mengelilingi villa ini dengan berhati-hati mencari keberadaan Rani dengan mengintip satu persatu jendela di villa itu hingga akhirnya aku berhenti di sebuah kamar kamar yang cukup bagus dengan kasur mewah yang cukup besar namun lebih dari itu yang aku lihat membuatku tak lagi bisa memaafkan Reza apapun alasannya Rani tergeletak di lantai kamar dengan kaki yang dirantai dengan tiang kasur tubuhnya terlihat penuh luka tanpa pakaian menutupi sedikitpun bagian tubuhnya Reza aku pastikan kamu akan menyesali semua ini ucapku diikuti kemunculan puluhan setan berwujud malu halus dengan tangan dan kaki yang panjang merangkak berkumpul di belakangku hari ini sudah hari ketujuh sejak Reza dan teman-temannya meninggalkan rumah dan tinggal di vila mewah milik Reza sebuah vila megah dengan halaman yang luas serta jauh dari pemukiman warga ini balak nol mamam tu minum lo teriak Reza sambil melemparkan sebuah kartu gaple di hadapannya anjing kalah lagi gua keluh Fikri yang sudah kalah kesekian kalinya mampus ini minum perintah Daru yang juga mengambil gelas jatahnya tanpa melawan Fikri segera mengambil segelas minuman beralkohol yang diserahkan kepadanya berak suara kursi terjatuh terdengar dari ruang belakang jatah apaan tuh tanya Fikri pada Reza yang duduk membelakangi ruang belakang mana ga tau lunceng aja coba perintah Reza yang juga masih terpengaruh minumannya yang mengandung alkohol itu Fikri memerhatikan ke tempat asal suara itu bayangan seorang perempuan terlihat dari sana Rani Rani kayaknya udah kebelet lagi sama lo wah Reza lo lo landain dulu sana gue lagi nanggung nih asik jangan diganggu ya spontan Fikri meninggalkan tempatnya dan menuju ruangan belakang di tengah-tengah ruangan Rani berdiri dengan anggun seolah bersiap menggoda siapapun yang datang Rani sayang seperti biasa kalau kamu mau sama Reza kamu harus buasin dulu aku Rani tersenyum tidak seperti hari-hari sebelumnya kali ini ia terlihat begitu tenang enggak aku gak nyariin Reza aku mau sama kamu Fikri ucap Rani menggoda Fikri Fikri merasa senang dengan itu dan mencoba meledek Reza Reza Rani udah gak mau sama lo katanya Rani maunya sama gua teriak Fikri yang segera terdengar oleh Reza Reza yang setengah sadar tidak menghiraukan ucapan Fikri tanpa menunggu lama Fikri segera menghabiri Reza dan melakukan hal yang seperti mereka lakukan di hari-hari sebelumnya Fikri menyadari gelagat aneh pada Rani namun napsunya pada Rani lebih menguasai akal sehatnya dan meneruskan perbuatan bejahatnya di satu sisi setelah beberapa lama Reza mulai tersadar dari mabuknya dan teringat sesuatu Daru Rani kan kita rantai di kamar kenapa dia bisa keluar ya mana gua tau lu kali lupa pasang kebuknya jawab Daru asal-asalan merasa ada yang aneh Reza mencoba mengecek temannya itu di ruang belakang Fikri Fikri Reza berteriak dengan keras namun tidak ada yang menjawab perlahan Reza menghampiri ruang belakang namun dari jauh lampu yang menerangi ruang belakang itu terlihat tidak menyala Rani Rani sayup-sayup terdengar suara Fikri dari ruangan itu namun terdengar liri Reza yang curiga segera berlari menghampiri Fikri namun yang ia temui sungguh menjijikan Fikri sedang bercinta bukan dengan Rani melainkan dengan sosok makhluk hitam bermata merah dengan seluruh borok di kulitnya Fikri sadar Fikri sadar teriak Reza yang mencoba memanggil temannya namun tidak menggubris tanpa pikir panjang Reza menarik tubuh Fikri dan memaksanya untuk sadar Reza kenapa Tanya Fikri yang tidak mengerti maksud Reza itu lihat 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 sendiri lu lu ngapain Fikri menoleh kembali ke arah sosok yang sebelumnya ia lihat berwujud Rani dan segera tertunduk sambil menahan mual saat melihat wujud makhluk itu ih apaan itu Tadi itu Rani belum sempat menjawab makhluk menjijikan itu mulai berdiri dan bersiap menghampiri Fikri kembali kesini kita belum selesai suara makhluk itu terdengar begitu menyeramkan lari teriak Fikri yang mulai panik samar-samar terdengar suara tertawa puas dari luar jendela Reza dan Fikri berlari ke ruang tengah mencoba menghampiri Daru namun tidak menemukannya di tempatnya berada bukan mencari Fikri dan Reza yang ketakutan memilih berlari ke arah kamar Rani memastikan keadaannya namun tidak sesuai harapan mereka rantai yang digunakan untuk mengikat Rani sudah tergeletak tanpa ada Rani yang terikat Rani kemana gimana dia bisa lepas ucap Reza yang sangat kesal di tengah kebingungan mereka terdengar suara langkah kaki menuju ke atas itu ada suara ke atas jangan-jangan itu Rani tanpa pikir panjang mereka berlari ke atas ke arah suara itu bayangan seorang wanita terlihat dari arah balkon Reza dan Fikri saling menatap kali ini mereka memastikan bahwa yang mereka lihat adalah hal yang sama dan segera keluar menghabirinya Rani Rani sini lo perintah Reza pada Rani yang mencoba bersembunyi dari kedua orang itu gak gak sudi gue ngelakuin perintah lo lagi teriak Rani yang mencoba melawan Reza merasa aneh ia tidak percaya ilmu pelet terkuat yang ia rapalkan bisa terlepas diam lo pokoknya sekarang lo harus ikut gue kalau gak gue akan akan apa gue gak takut sama lo bakal gue laporin semua kejadian ini Rani yang sudah terbakar emosi memberanikan diri untuk melawan setelah semua yang dilakukan Reza terhadapnya Reza yang merasa takut dengan ancaman Rani yang telah sadar segera menghampirinya sini lo berani ngelaporin ini semua gue matiin lo ancam Reza kepada Rani yang ada di depannya itu jangan nekat bujuk Fikri yang masih bisa berpikir dengan akal sehatnya namun rasa ketakutan Reza akan ancaman Rani yang telah sadar membuat Reza semakin gelisah ia menarik Rani dengan paksa yang diberikan perlawanan sekuat mungkin oleh Rani namun tanpa kesengajaan di tengah pertengkaran mereka Reza mendorong Rani hingga terjatuh dari balkon tempatnya berdiri sekarang tubuh seorang wanita terjatuh dari atas villa yang tidak memungkinkan ia untuk selamat suara gemetar dari mulut Fikri Reza hanya termenung melihat tubuh Rani tergeletak di bawah dengan bersibah darah Fikri segera berlari ke bawah untuk mengecek keadaan Rani yang segera disusul oleh Reza nafasnya sudah tidak ada ucap Fikri sambil putus asa mereka termenung sesaat kita harus gimana ini kepanikan Reza semakin menjadi enggak jasad itu harus kita kuburkan di suatu tempat gua gak mau masuk penjara Ucap Fikri pada Reza yang sedang panik kita harus bawa ke rumah sakit siapa tahu dia masih bisa diselamatin kali ini Reza memberi pendapat namun ditolak mentah-mentah oleh Fikri enggak enggak sampai dia benar-benar sudah mati enggak cuma elu gua juga pasti ikut masuk penjara udah gak usah bacot masukin jasadnya ke mobil kami memasukkan jasad Rani ke mobil mendudukan seolah-olah dia tertidur di kursi belakang aku menjaganya agar seolah-olah Rani itu terlihat masih hidup ketika mobil mulai meninggalkan villa dari sudut halaman terlihat Nandar sedang menggendong seorang wanita dan dikelilingi oleh makhluk-makhluk gaib yang berasal dari gunung lawu salah satu makhluk berwujud mengerikan mendekat ketubuh wanita itu menyentuhnya dan merubah sosok menjadi serupa dengan yang ia sentuh dengan segera makhluk berwujud Rani itu melayang mengikuti mobil Reza dan juga Fikri udah Rani biar mereka yang membalaskan dendam kita sekarang kita pulang ya ucap Nandar sambil membopong Rani yang masih tidak sadar di bundaknya dan mulai meninggalkan villa itu mobil berjalan dengan tidak tentu hujan turun begitu deras menyulitkan Fikri dan Reza untuk mencari lokasi untuk mengubur jasad Rani namun akhirnya mereka memutuskan untuk menghentikan mobil di pinggir jalan tol hutan kecil terlihat dari sini Fikri berlari ke hutan untuk mengecek apakah ada orang lain selain kami di sana ambil peralatan kita kuburkan di sini ucap Fikri dengan terengah-engah dengan badannya yang basah kuyup karena hujan mereka segera mengambil peralatan menggali cukup dalan untuk memastikan jasad Rani tidak ditemukan oleh orang lain Fikri ambil jasad Rani perintah Reza pada temannya itu sambil terus menggali Fikri berlari ke mobil yang tidak jauh dari tempatnya menggali namun ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat Reza ini gak mungkin kenapa sih ini bukan jasad Rani ini Daru Reza tidak percaya segera menghampiri dan menjadi semakin bingung dengan yang ia lihat apa-apaan ini tadi lu lihat semua kan Ki kenapa bisa jasad Daru yang di sini jasad Rani kemana mereka mencari keliling hutan dengan guyuran hujan yang semakin deras tak satupun petunjuk yang ia temukan sampai akhirnya Reza melihat sosok seorang terkapar di tengah jalan tol woy Fikri itu Rani itu Reza dan Fikri segera berlari menghampiri jasad Rani yang tergeletak di sana hujan yang deras mengganggu pandangan mereka pikir mereka bila memang ada di sana apa mungkin Rani masih hidup Reza berlari menghampiri jasad yang ia lihat Fikri menemaninya bersiap membopong jasad pucat dengan tubuh basah dan darah yang masih belum kering belum sempat mengangkat jasad Rani mata Rani terbuka memandang kedua laki-laki yang mencoba mengangkatnya itu Reza aku gak mau sendirian Reza ucap jasad pucat itu kepada Reza seketika sebuah truk besar lewat dengan kecepatan penuh menghantam kedua tubuh Fikri dan Reza tanpa ampun darah berserakan kemana-mana potongan-potongan tubuh berhamburan di sekitaran jalan tol sebuah tawa keras nandar terdengar di jalanan penglihatan mengenai nasib Reza dan Fikri muncul di pikiran Reza seketika Rani mulai tersadar dan mencoba menegur seseorang yang membopongnya Nandar Rani kamu sudah sadaran udah tidur aja aku antarin kamu sampai ke rumah ya nanti di depan kita nunggu bus dulu ucap Nandar pada Rani yang baru saja sadar Rani yang kelelahan hanya mengangguk namun terlihat dia masih cemas dengan kondisinya udah gak usah khawatir pelet yang menyerang kamu sudah pergi Rani memperhatikan tubuhnya yang tidak ada lagi bayangan tentang Reza seperti pada hari-hari sebelumnya ia segera mengerti dan tidak menanyakannya lagi Nandar tadi kamu ngetawain apaan Nandar tersenyum rasa yang sangat puas terlihat di wajahnya enggak kok aku punya cerita yang akan kukirim ke radio tengah malam tentang orang-orang brengsek yang mati mengenaskan oleh hantu dari manusia yang ia bunuh serem banget kamu bakal kasih nama tokohnya siapa saja tanya Rani yang tertarik terlihat dari wajahnya ia masih antusias dengan cerita horror di radio tengah malam aku bakal kasih nama tokohnya Reza dan Fikri mereka kan brengsek mungkin sama namaku juga cerita Nandar di tengah perjalanan tapi kan kamu gak jahat kayak mereka Nandar iya tapi aku mau yang mendengar cerita itu tahu tentang seorang yang bernama Nandar sebelumnya aku juga sudah mengirimkan cerita serupa Rani yang merasa sudah bisa berjalan turun dari punggung Nandar dan berjalan hingga mendapatkan bus menuju rumah Rani untuk menghindari kecurigaan orang tua Rani Nandar hanya mengantarkan Rani hingga ujung jalan dan berpisah Rani berjanji akan menceritakan perbuatan Reza dan temannya kepada polisi walaupun sebenarnya Nandar tahu Reza dan kawan-kawannya sudah mati dengan tubuh yang tercerai-berai oleh hantaman truk besar di jalan tol hari-hari semakin berlalu kejadian yang dialami oleh Rani membuat orang tuanya memutuskan untuk pindah rumah sekaligus sekolahnya walaupun begitu mereka berdua berjanji akan saling menghubungi dan terus bertemu Nandar sama sekali tidak mempermasalahkan itu karena ia tahu itu adalah hal yang terbaik untuk kondisi spikologis Rani saat ini ketika keinginan telah dicapai tentunya ada bayaran atas semua yang ia lakukan setiap malam tertentu seluruh tubuh Nandar terasa sakit seolah tubuhnya tercabik-cabik sama seperti saat setan di gunung lawo itu menggigit ayam cemani yang ia bawa sebelumnya rasa sakit itu hilang ketika sebuah penglihatan muncul dimana seluruh tubuh Nandar dibasahi dengan darah ibunya dan lelaki yang bersamanya tidak hanya itu setelahnya juga Nandar merasakan rasa sakitnya hilang dengan darah Reza dan kawan-kawannya setelah kematian mereka dak 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 permisi woy buka suara seorang terdengar mengetuk pintu rumah Nandar ketika ia berjuang dengan rasa sakitnya awalnya Nandar tidak menghiraukan namun ketukan itu terus mengganggunya hingga membuatnya kesal dan memutuskan untuk membukanya yah malah lu buca sial yang buka ibu lu mana ucap seorang yang dari tadi mengetuk pintu rumah Nandar itu itu adalah salah satu dari sekian banyak lelaki yang sering dibawa ibu Nandar ke rumah ibu gua udah mati ngapain lagi lu kesini jawabnya dengan wajah kesal sambil menahan rasa sakitnya brengsek hati-hati lu kalau ngomong bisa gua matiin lu ucap orang itu dengan emosi Nandar yang terlihat sangat kesal membanting pintu dan menguncinya terdengar suara pintu digedor berkali-kali dengan ancaman kesal marah emosi menjadi satu di pikiran Nandar sesosok makhluk peliharaannya berdiri di hadapannya seolah menawarkan sesuatu seolah mengerti dengan maksud keberadaan setan itu Nandar hanya menganggup dan makhluk itu keluar menuju pria di luar sekali lagi sebuah penglihatan menunjukkan pria yang mengancam tadi mati dengan tubuh yang mengenaskan di sebuah sungai seketika rasa sakit Nandar menghilang begitu saja hal ini berulang terus-menerus setiap woton tertentu ilmu yang dimiliki Nandar selalu meminta bayaran dari orang-orang yang ia benci dan yang ia kenal hingga pada akhirnya makhluk itu meminta Rani sebagai bayarannya gak gak akan kubiarkan kalian menyakiti Rani tolak Nandar dengan menahan rasa sakitnya namun siksaan di tubuhnya membuatnya semakin merasakan kesakitan di tengah keputus asaannya itu ia teringat seorang berpakaian dukun yang ia temui di gunung lawu tanpa pikir panjang ia bergegas membereskan barangnya dan sekali lagi kembali menuju ke sebuah tempat dimana ia mendapatkan kemampuannya itu jalur pendakian yang sama terlihat di hadapan Nandar namun sebelum kembali ke pasar setan Nandar mencoba bertanya kepada seorang yang berjaga di gerbang pendakian mas tau bapak-bapak yang sering berpakaian hitam seperti dukun gak mbak sarno bukan mas masnya mau berobat ya tanya orang itu menepak kondisi Nandar iya mas dia bisa ditemui dimana ya dia praktek di satu desa gak jauh dari sini kok saya gabarin denanya ya kali ini orang itu memberikan sebuah kertas yang menggabarkan lokasi rumah orang itu sebuah rumah kayu yang cukup besar terlihat di tempat sesuai yang digambarkan orang tadi terlihat beberapa orang mengantri di sana tak sedikit yang datang dengan kondisi tidak sehat Nandar mengurungkan niatnya dan lebih memilih menunggu hingga tempat itu sepi langit semakin memerah hawa dingin mulai merasuk tak lama setelahnya rumah mbah sarno mulai sepi dan sosok seorang yang pernah ia lihat muncul dari dalam rumah masuk masuk ucapnya yang ternyata sudah sadar dengan kedatangan Nandar Nandar menuruti dan segera memasuki rumah itu ada perumah apa kamu kesini mbah bahkan yang jurus saya ambil ilmu ini sekarang setan itu malah berbalik meminta bayaran nyawa nyawa teman saya yang ingin saya tolong pocah nandar 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 namun omongan dukun itu juga tidak salah terus saya harus bagaimana mbah kali ini nandar terlihat sedih ia tidak siap kehilangan rani apalagi karena perbuatannya sendiri dukun itu menghala nafas bawa bawa ini ini bawa berikan pada orang yang kamu pilih untuk menggantikan temanmu itu sebagai tumbal namun saya tidak bisa menjanjikan apabila setelahnya ia masih memilih temanmu itu sebuah bambu tua kecil yang berisikan tanah yang dibungkus dengan kain diberikan kepada nandar ia merasa bingung ia sama sekali tidak tegah menentukan sendiri orang yang akan mati untuk menggantikan rani setelah menerimanya nandar meninggalkan rumah dukun itu dan berjalan dengan berbagai kecemasan di kepalanya radio tengah malam masih bersama saya ardian ada kabar baik nih besok saya dan komunitas horror setia kita berencana untuk menjelajahi sebuah pabrik gula yang sudah terpenggalai di Jawa Tengah stay tune terus ya karena kita akan melakukan live report disana suara radio terdengar dari salah satu warung tempat nandar singgah pabrik gula itu tidak jauh dari sini tunggu tim radio tengah malam pasti tahu banyak mengenai klenik apabila tim ardian dan teman-temannya yang menerima benda ini apa mungkin ada kemungkinan mereka dan Rani akan selamat tapi setidaknya keselamatan Rani yang terpenting nandar mencoba memikirkan semua kemungkinan yang ia bisa sambil mencari tahu keberadaan hotel yang berada di sekitar pabrik gula itu siang itu nandar menemukan keberadaan sebuah mobil yang terbranding stiker radio tengah malam ia mengikutinya hingga ke hotel dan mencari celah untuk meletakkan jimat itu ke salah satu tas mereka nandar mengikuti rombongan itu sampai ke pabrik gula rasa sakit di tubuhnya membuat pikirannya menjadi semakin tidak tenang satu persatu makhluk peliharaan nandar mencoba menyerang orang-orang yang ditunjuk oleh nandar sebagai pengganti tumbal rani namun tidak semudah biasanya pabrik gula itu ternyata dipenuhi oleh makhluk halus yang mencoba menghalangi setan peliharaan nandar untuk mencelakai orang itu tak lama setelahnya muncul seorang bapak dan anak bersama ekor monyet kecil memasuki bangunan itu mereka mencoba menolong ardian dan kedua temannya hingga setan-setan peliharaan nandar itu terlihat tidak berdaya setan dari gunung lawu itu kembali kepadaku setelah menggagalkannya mendapatkan tumbal pimpinan mereka dengan wujud yang semakin kurus mendekat dengan merayap ke arah nandar perjanjian harus dipenuhi tumbal nyawa mereka itu nyawamu setan itu mencoba mengancam nandar di tengah kegusarannya terdengar suara keras ardian yang terlihat mulai emosi nandar keluar kamu selesain urusan kita sekarang keluar kamu teriak ardian sang penyiar radio di tengah gelapnya malam sekali lagi nandar mencoba menghadapi ardian dan teman-temannya walaupun ia mengerti makhluk peliharaannya itu tidak mampu mengalahkan kekuatan warga desa yang menolong ardian ardian kamu ingat cerita ritual pemanggil setan di gunung lawu yang kamu ceritakan ini hasilnya makhluk kurus dengan lengan yang panjang berkumpul berjejer di sekitar nandar kamu gila berapa banyak tumbal yang kamu habisi tanya seorang bapak yang menolong ardian dan kawan-kawannya banyak terlalu banyak semua nama yang mati sudah aku kirimkan padamu ucap nandar menjawab pertanyaan mereka nandar mengingat semua nama-nama dalam cerita yang ia kirimkan ke radio tengah malam semua nama itu adalah nama dari orang-orang yang mati akibat perbuatan setan gunung lawu ini sudah cukup hentikan hentikan ini nandar apa salah kami ardian mencoba meyakinkan nandar bukannya menahan diri nandar malah bersiap untuk sekali lagi menyerang mereka tidak bisa harus ada bayaran atas semua ini yaitu nyawa kalian ucap nandar dengan putus asa bapak yang menolong ardian segera maju ke samping ardian anak yang memiliki ilmu itu juga bersiap melindunginya tidak ada tidak ada dari kami yang akan dijadikan korban ilmu ucapnya sambil mulai membacakan doa terlihat wajah putus asa di wajah nandar dia tahu makhluk-makhluk mengikutnya tidak akan bisa mengalahkan kemampuan kedua orang hebat ini wajah nandar terlihat mulai pucat air mata mulai menetes dari matanya namun sebuah pemikiran muncul di kepalanya bila tidak mendapatkan tumbal pengganti rani maka dialah yang akan menjadi korbannya ia melihat sosok ardian keberadaannya selama ini selalu menemani nandar walau hanya dengan suara di radio tengah malam setelahnya ia mengingat sosok rani yang sangat ia cintai akhirnya ia sadar bahwa kedua orang ini adalah orang-orang yang berharga baginya selama hidupnya baiklah kalau bukan kalian tumbahnya berarti sekarang giliranku ucapnya dengan isak tangis nander memutuskan kematiannya adalah keputusan terbaik untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi seolah mengerti keputusan nander setan lawu yang sebelumnya menuruti nander berbalik menggerubuti nander menarik kedua tangannya mencabik-cabik tubuhnya pardian kamu akan ceritakan ini di radio bukan terima kasih sudah menemani kesempianku selama ini ucapnya lagi memaksa berbicara dengan kondisinya yang mengenaskan tak lama setelahnya setan lawu yang terlihat lebih lapar meraih wajah nander mengeluarkan kedua matanya dari tempatnya terdengar suara teriakan putus asa nander yang menghilang bersamaan dengan tubuhnya yang berserakan beberapa belas tahun kemudian sudut pandang ardian dik ada yang atau pintu dik tanya aku yang baru saja melesaikan siaran radio kepada dikarekannya iya kayaknya lu bukain dulu dah buah dikit lagi selesai oke lu kelarin dulu aku segera berdiri dari sofa dan mencoba mendekati pintu namun lambu tiba-tiba berkedip dengan tidak wajar dan angin dingin berhembus di leherku jangan dibuka suara berbisik terdengar dari belakang punggungku ia tidak menghiraukan namun kedipan lambu menjadi semakin cepat dan mengerikan saat langkah kakinya mendekat menuju pintu muncul sesosok makhluk pria seumurannya dengan wajah yang hancur aku heran dengan apa yang terjadi hantu nandar hanya menatapnya dan kali ini berbicara dengan berteriak di hadapan wajah ardian jangan dibuka di tengah kepanikan aku berlari menuju dika dan meminta pertolongan dik hantu nandar dik dia ngelarang buat buka pintu ah yang bener luar iya bener dika tidak dika tidak percaya ia segera berdiri meninggalkan kursinya dan mengintip lewat jendela dari dalam terlihat seorang perempuan menunggu di depan pintu ada perempuan itu di luar kasihan kalau gak dibuka dika tidak menghiraukan peringatanku dan membukakan pintu itu permisi mas maaf mengganggu malam-malam saya rani ucap perempuan itu yang datang di malam hari aku menoleh ke sekeliling ruangan mencari keberadaan nandar namun ia tidak menemukan sosoknya sama sekali masuk dulu mbak rani di luar dingin ada perlu apa ya tanya ardian yang mempersilahkan duduk gini mas ardian masih ingin nandar ucap rani membuka pembicaraan nandar yang dulu sering ngirimin cerita iya mas saya pacarnya jawab rani dengan wajah yang ragu sepontan aku memukul meja terjelaskan sudah mengapa ia mati-matian melarangku untuk membuka pintu mataku mencari nandar ke sekeliling ruangan namun tidak melihat dia dimanapun kenapa mas ardian ucap rani yang merespon tinggal laguku enggak enggak apa-apa mbak rani nandar kan sudah meninggal lama kau bisa tiba-tiba kesini ya iya mas selama ini setiap saya rindu sama nandar saya selalu dengerin radio tengah malam entah kenapa saya merasa merasakan kehadiran nandar di beberapa cerita radio tengah malam cerita rani pada aku aku berpikir sejenak beberapa cerita yang aku bacakan memang ada beberapa yang berasal dari nandar yang menghantui ku sejak lama ini tapi aku tidak pernah menyangka akan ada yang menyadarinya mbak rani kalau saya cerita mungkin mbaknya gak akan percaya sebenarnya jangan ceritakan belum sempat menyelesaikan kalimatku roh nandar berdiri di hadapanku melarangku untuk memberitahukan keberadaannya di hadapan pacarnya itu namun sepertinya rani tidak menyadari keberadaannya sebenarnya apa mas tanya rani yang menyadari kejanggalan ini sebuah bisikan terdengar di telingaku ia mencoba memberitahukanku apa yang harus kukatakan kepada rani sebenarnya sebelum kepergian nandar ia sudah mengirimkan banyak cerita ke kami dia minta kami bertahap aku menjawabnya sesuai dengan bisikan nandar yang benar mas berarti itu semua benar cerita dari nandar ucap rani yang terlihat senang aku mengangguk mengiakannya katanya nandar meninggalkan cerita ini untuk seseorang untuk menemani dia dari kesepian dia selalu rindu mendengarkan radio tengah malam di pojokan gudang sekolah dengan orang itu sekarang saya tahu ternyata orang itu adalah mbak rani yang benar mas nandar nulis begitu kali ini terlihat mata rani mulai berkaca-kaca aku pun menjawabnya iya mbak rani benar sekali dia nulis seperti itu tidak mungkin aku bilang bahwa itu ucapan nandar yang membisikkan kepada aku rani membuka tasnya dan mengeluarkan sesuatu itu adalah sebuah kaset tanpa tempat yang terlihat berumur cukup lama mas ada sesuatu yang mengganjal setelah kepergian nandar saya masih berjanji mengembalikan kaset ini tujuan saya kemari awalnya untuk menyerahkan ini terserah mau diapakan sama masnya jelas rani sambil menyerahkan kaset itu tapi mbak tapi kan saya bukan nandar gak apa-apa mas anggap saja mas membantu saya mewakili nandar lagian mas ardian orang yang dipercaya cerita-ceritanya nandar ternyata benar insting wanita tidak bisa diremehkan aku menerima pemberian itu dan berjanji untuk memikirkan akan diapakan benda itu mas ardian kalau nanti saya main kesini lagi apa boleh nanti setiap saya kesini saya bawain donat dari toko saya tanya rani yang merasa nyaman di dekat kami nandar membisikkan untuk melarangnya boleh boleh banget mbak rani kalau ardian gak mau ketemu ya sama saya aja teriak dika dari meja editornya aku mengambil majalah dari meja ruang tamu dan melemparkannya ketika rani yang melihat hanya tertawa melihat tingkah kami samar-samar terlihat bayangan hantu nandar di sebelahku tersenyum tidak lagi dengan wajah yang menyeramkan tak lama setelah rani pamit dari studio aku kembali masuk dan melihat hantu nandar sedang duduk di ruangan studio jadi ini alasan kamu terus disini tanyaku padanya namun ia hanya mengangguk dan mulai menceritakan kisahnya yang panjang dengan rani hingga mengapa ia mengincar kami di pabrik gula berarti kamu sekarang sudah tenang kan bisa pergi ke akhirat kan tanyaku kepada hantu nandar yang tidak lagi berwajah menyeramkan ia menggelengkan kepalanya aku masih mau disini membantu cerita-cerita radio tengah malam untuk menemani rani hingga akhir hayatnya entah menarik lagi pula aku juga sudah terbiasa dengan hantu nandar yang menggentayangiku ini tidak ada ruginya yang pasti ini akan menjadi hal yang menarik untuk radio tengah malam cerita ini tamat selesai sampai disini dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis semoga kalian dalam keadaan sehat selalu panjang umur bahagia selalu dan sukses selalu buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami dan kami pamit undur diri mohon maaf jika ada kesalahan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati